Mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Sungguh ironis kondisi rumah tangga mantan orang nomor satu di DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Ya, rasanya belum sirna dari ingatan kita. Bagaimana tangis Veronica saat sang suami tercinta dibui? Air mata dan raut wajah sedih itu seakan menandai dukungan dan arti kesetiaan. Nyari sukar terbayangkan 20 tahun merenda pahit getir hidup saatap rumah tangga, Ahok Fero ditubir perpisahan. Entah kesalahan besar apa yang dilakukan Fero, hingga Ahok bersikuku melayangkan gugatan. Santer kabar penyebabnya diduga karena Fero kembali terjerat cinta masa lalu. Hal itulah yang membuat Ahok mendidih pedih. Dan kini, dalam bibitan sesak jeruji besi, Ahok menyadari jika ada yang lebih sesak dari ruang sesungguhnya, adalah ruang batinnya yang tertikam oleh cinta. Ya semua juga pasti sedih lah, karena kan kita tahu sendiri seperti baik sekali hubungannya selama ini, saling supportnya luar biasa. Sampai pas yang kemarin bapak di penjara juga kita dengar baca suratnya disayang nangis gitu kan. Jadi ya inilah, enggak tahu lah, emang hidup ini begini. Sebuah berita perceraian itu, sebuah berita yang memang benar-benar berita yang tidak baik untuk keluarga gitu. Jika cinta adalah celah kemungkinan bahagia, barangkali di situ juga terselit kemungkinan nestapa. Mulanya memang sulit dipercaya. Bagaimana surat cinta Ahok untuk Vero tepat di hari ulang tahun pernikahannya yang ke-20 September lalu yang dibacakan putranya. Tak disangka bakal menjadi surat terakhirnya untuk Vero dari balik rutan Mako Brimob Kelapa II. Sekarang di hari pernikahan kita yang ke-20 tahun, saya bersyukur bisa ada waktu mengenalmu dan memperhatikan kamu. Aku bersyukur dalam tahanan menjadi banyak waktu untuk merenung, betapa istriku bukan lagi seperti dulu. Sekarang saya jadi dewasa, mampu berprestasi, dan menjadi perempuan yang penolong bagi saya. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah terjadi. Ahok Mako Brimob Di balik puja-puji Ahok terhadap Vero dalam setiap baitnya, rupanya ada sesak yang tak sempat terungkap melalui sepucuk surat itu. Faktanya, berselang tiga bulan setelah memberikan kado pernikahan yang ke-20 tahun, Ahok melayangkan gugatan talak cerai di pengendelan negeri Jakarta Utara. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan dan tidak bisa menjadi konsumsi publik. Pasti ada sebab, penyebab semua yang sehingga menimbulkan keputusan itu. Must be not easy for everybody, buat kita saja yang ngedengerinnya kemeteran, gimana yang menjalanin. Pasti punya alasan tertentu kenapa Ahok melakukan ini. Saya paham banget keluarga itu gimana, ribetnya gimana, semuanya pasti pusing banget, jadi udah deh kita gak usah kutuk-kutuk. Terima kasih telah menonton!